Di cibir tetangga karena dikira nganggur dan pesugihan, pemuda bernama Nurhoman ini ternyata seorang ahli IT yang menjadi andalan bule mancanegara. Nurhoman tak bisa mengendalikan omongan mulut tetangga. Tiap hari pemuda tersebut hanya berada di kamar ukuran 3x3 di rumahnya. Karena kebiasaan yang tersebut Nurhoman dikira pengangguran bahkan ada yang mengira jika ia melakukan pesugihan. Tak heran jika warga Dusun Wonerejo, Kabupaten Kulonprogo itu berprasangka demikian. Betapa tidak pria kelahiran 4 Agustus 1989 itu nyaris tak pernah keluar kamar ataupun rumahnya. Bukan cuma pengangguran, Nurhoman bahkan sempat dikira melakukan pesugihan di rumahnya. Hal itu lantaran Nurhoman mampu membangun rumah orang tuanya hingga menghasilkan banyak uang padahal tak pernah terlihat bekerja. Siapa sangka pria berpenampilan sederhana itu adalah seorang ahli IT yang jadi andalan bule mancanegara. Nurhoman sehari-hari bekerja sebagai developer operasional. Putra dari pasangan Sunardi dan Sunikem itu menjadi staf di perusahaan Singapura yang berpusat di Jerman. Ada alasan tersendiri mengapa Nurhoman tak bisa meninggalkan kamar tidurnya setiap hari. Dalam kamar sempit yang dilengkapi satu kipas angin kecil itu, Nurhoman setiap hari mengerjakan proyek dari 50 hingga 70 server di seluruh dunia. Proyek tersebut didapatkan oleh Nurhoman dari banyak negara seperti Malaysia, Uni Emir Arab, Jerman, dan Amerika Serikat. Terkait pekerjaannya sebagai ahli IT, Nurhoman mengurai detailnya. Deep off itu menyediakan misalkan kita deploy, menambah atau mengurangi server, ataupun melihat apakah aplikasi bermasalah atau tidak. Itu permintaan dari developer atau klien. Ungkap Nurhoman dilansir tribunewsbogor.com dari tayangan Kompas TV pada Rabu 22 Juni 2022. Jadi orang kepercayaan perusahaan asing, Nurhoman dituntut untuk memantau kelancaran kinerja server yang dikelolanya. Jika ada permasalahan yang menimpa servernya, Nurhoman segera bertindak. Memiliki profesi mentereng sebagai ahli IT, Nurhoman mengaku hanya tamatan SMK. Sempat pesimis, lantaran tak punya injasa sarjana, guna mencari pekerjaan di bidang yang disukainya, Nurhoman mendapatkan jalan. Terkait pekerjaan Nurhoman sebagai ahli IT, sang ibunda sempat pilu lantaran mendengar cemohan tetangga. Diakui Sunikem, ibunda Nurhoman, putranya itu sempat jadi omongan lantaran tak pernah terlihat bekerja. Gara-gara omongan tetangga itu, Sunikem pun sempat mengira jika anaknya kecanduan game online karena saban hari di depan komputer. Tapi ternyata saat ditanyai langsung, Nurhoman mengaku ia nyatanya telah bekerja di perusahaan Singapura. Hasil dari pekerjaannya itu, Nurhoman mampu memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Nurhoman juga bisa membangun rumah orang tuanya secara perlahan-lahan. Selain itu, Nurhoman juga berhasil membangun desanya dengan cara memberikan internet gratis untuk warga di beberapa titik di desanya. Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, Anda dapat menyaksikan di Youtube Tribun Pontianak. Terima kasih telah menonton!